Intro Kerang hijau menjadi makanan favorit bagi para pencinta makanan laut. Selain mudah didapat dan harganya yang terjangkau, kerang hijau dianggap makanan dengan kandungan protein tinggi. Ada banyak jenis kerang yang bisa dikonsumsi. Pada segmen kali ini, Dr. Ferawati Sudharma, spesialis gizi akan menjelaskan seluk-beluk kerang hijau. Lengkap dengan mitos dan faktanya. Kerang adalah salah satu makanan favorit bagi masyarakat umum. Bahkan bagi peminat seafood, tidak lengkap rasanya mengonsumsi seafood tanpa adanya kerang hijau. Sekarang kita akan bahas yuk tentang kerang dan seluk-beluknya. Terutama kerang hijau. Kita mengenal berbagai jenis kerang. Yang pertama adalah kerang simping, kerang hijau, kerang darah, dan juga kerang buluk. Apa sih bedanya? Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama adalah dari keamanannya. Ternyata kerang simping lebih relatif aman dibanding dengan kerang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena pada kerang simping tidak terdapat saringan yang menyebabkan terjadinya akumulasi dari logam berat. Yang kedua ternyata kerang hijau yang cukup aman untuk dikonsumsi. Kerang hijau relatif lebih aman dibanding dengan kerang darah. Penyebabnya adalah pada kerang darah mereka hidup pada lumpur. Dan ternyata lumpur tersebut dapat masuk daging dari kerang darah tersebut. Dan yang terakhir yang tidak disarankan adalah kerang bulu. Dari keempat macam kerang tersebut, kandungan dari logam beratnya ternyata paling tinggi pada kerang bulu. Nah sekarang sudah jelaskan beda dari 4 jenis kerang tersebut dan mana yang baik untuk dikonsumsi. Sekarang kita bahas tentang kerang hijau. 30% bagian dari kerang hijau ini baru adalah daging kerang hijau. Dari daging tersebut, 60%nya adalah protein. Jadi sangat tinggi sekali apabila kita bandingkan dengan kandungan protein pada jenis protein hewani lainnya. Pada 100 gram daging kerang, hanya mengandung 150 kalori. Dan tidak mengandung karbohidrat sama sekali. Atau hanya sedikit sekali karbohidrat. Selain itu, terdapat juga kandungan vitamin. Dan lengkap sekali vitaminnya. Yaitu vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D yang sangat tinggi, vitamin K dan E yang mungkin hanya sedikit saja. Dan jangan lupa, dalam kerang ini, makro mineral seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan juga mikro mineral seperti selenium dan zinc. Dan jangan lupa, semuanya itu tergantung dalam kerang hijau yang sangat tinggi akan nutriennya. Meskipun begitu banyak kelebihan dari kerang hijau, mengapa sih kita tetap harus waspada ketika kita mengonsumsi kerang hijau? Yang pertama tentu saja, walaupun FAO tidak mengklasifikasikan kerang hijau dalam salah satu jenis bahan makanan yang tinggi akan logam berat, tetapi harus diketahui, kandungan logam berat dari kerang hijau tergantung dari mana asal dari kerang hijau tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerang hijau, terutama di daerah pesisir utara Jawa, mengandung tinggi sekali logam beratnya. Hal tersebut sudah terkonfirmasi dari berbagai macam penelitian. Penelitian tersebut membandingkan kadar dari logam berat pada daerah-daerah seperti Jakarta, kemudian Brebes, kemudian Depak, Cirebon, dan juga di Banten. Ternyata di Teluk Jakarta, kandungan logam beratnya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mengonsumsi kerang hijau, perlu dipertimbangkan dari mana kerang hijau tersebut berasal. Beragam mitos dan juga fakta tentang manfaat dan juga akibat dalam mengonsumsi kerang hijau. Satu di antaranya kerang hijau membantu mencegah anemia. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Fakta. Mengapa? Karena dalam kerang hijau ini ternyata banyak sekali kandungan gisinya yang dapat mencegah terjadi anemia. Pertama adalah protein. Ternyata kandungan protein dalam kerang hijau lebih tinggi daripada kandungan protein pada sapi, ayam, ikan, dan lainnya. Dan yang kedua tentu saja kandungan dari B12 dan juga zat besinya. Selain itu, terdapat juga kandungan vitamin C. Semua hal tersebut akan membantu terbentuknya sal darah dalam tubuh seseorang dan akan mencegah terjadinya anemia. Kerang hijau adalah makanan favorit bagi penggemar makanan hasil laut. Bahkan, kerang hijau bisa dinikmati dengan mudah. Hanya dengan direbus dan disantap dengan sambal, kerang hijau sudah menjadi kudapan penggugas selera. Namun waspadalah mitosnya kerang hijau mengandung racun berbahaya. Benarkah? Dokter Vera itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Tidak semua kerang menimbulkan keracunan. Hanya kerang jenis tertentu yang mengalami kontaminasi oleh jenis algae tertentu pula. Adanya keracunan tersebut menyebabkan seseorang mengalami kejadian yang disebut dengan paralytic, she-shelf poisoning. Yang terjadi adalah ketika orang tersebut terkontaminasi, maka akan timbul keluhan seperti kelemahan pada tubuhnya, kemudian mual, muntah, dan juga pusing yang menyebabkan orang tersebut terjangkit kontaminasi algae tersebut. Waspada bagi Anda yang memiliki asma, karena orang dengan asma rentan terpapar corona. Nah ini ada kabar baik, mitosnya rutin mengonsumsi kerang hijau dapat mengurangi gejala asma. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di New Zealand dari ekstrak kerang hijau ini. Ternyata ketika ekstra kerang hijau diberikan pada orang yang mengalami atopik asma, hal tersebut dapat mengurangi kecenderungan terjadinya serangan asma, sehingga dapat direkomendasikan untuk penderita asma. Tetapi kembali, harus hati-hati ya ketika kita mengonsumsi kerang hijau, kapan dan berapa banyak kita mengonsumsi kerang hijau tersebut. Nah bagaimana? Sudah jelas ya? Mana yang fakta dan juga mana yang mitos dari manfaat mengonsumsi kerang hijau? Supaya tidak salah dalam memilih dan mengolah kerang hijau, yuk simak dulu tips dari Dr. Vera berikut ini. Nah sekarang kita bahas yuk bagaimana kita memilih, menyimpan, mengolah, dan juga memasak dari kerang hijau ini. Yang pertama adalah cara untuk memilih kerang hijau. Ketika kita memilih kerang hijau, pastikan bahwa kerang hijau yang kita pilih dalam kondisi tertutup cangkangnya. Apabila dia terbuka, cobalah untuk menutup kerang hijau tersebut. Ketika dia tidak menutup kembali, itu artinya kerang tersebut sudah mati dan tidak layak untuk dikonsumsi. Cara yang kedua adalah dengan cara mencium kerang hijau. Bau yang segar harus terdapat ketika kita mencium kerang hijau itu. Bau yang busuk sebaliknya, menandakan bahwa kerang hijau tersebut sudah tidak segar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, coba pegang permukaan dari kerang hijau. Permukaan yang lendir dan tentu saja isi yang berlendir, menyatakan bahwa kerang hijau tersebut juga tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, sekarang bagaimana cara penyimpanannya? Penyimpanan yang terbaik ternyata menyimpan pada tempat yang tidak terlalu tertukrapat. Biarkan sedikit udara mengalir agar daging kerang tidak rusak. Dan juga diharapkan terbaik adalah kita langsung mengolahnya ketika kita sudah membelinya. Dan apabila kita menyimpan, maksimal adalah selama satu bulan. Sekarang kita akan coba untuk memasak satu hidangan dari kerang hijau. Yang praktis, mudah, dan tentu saja sehat. Sebelum kita mengolahnya, dianjurkan untuk merebus kerang hijau. Dari sebuah penelitian menyatakan bahwa untuk mempertahankan makronutrien dari kerang hijau ternyata paling bagus apabila kerang hijau tersebut direbus. Baru setelah itu dipanggang dan paling akhir adalah dibakar. Kerang hijau yang segar adalah kerang hijau ketika direbus, maka cangkangnya akan terbuka. Ketika selesai direbus dan cangkangnya masih tertutup, menandakan kerang hijau tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Satu tip lagi adalah ketika kita merebus, boleh juga ditambahkan sedikit garam atau sedikit limau dan juga sedikit daun salam untuk mengurangi bau amis dari kerang hijau ini. Sebelum kita mulai, kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama adalah bawang putih, kemudian bawang bombay, jeruk nipis yang bisa kita gunakan untuk menambah rasa atau tadi ketika kita merebus kerang hijau tersebut. Daun bawang, tentu saja ada jahe dan juga penyedap seperti garam dan juga gula dan minyak untuk menumis dan sedikit tepung maizena untuk mengentalkan. Yang pertama adalah kita panaskan wajan tentu saja, kemudian kita tambahkan sedikit minyak untuk menumis. Pilihlah minyak dengan kualitas bagus, diutamakan yang cocok untuk menumis. Setelah minyak cukup panas, kita bisa menambahkan bawang putih dan bawang bombay. Penambahan dari bawang putih dan bawang bombay selain menambah aroma rasa tentu saja memberikan manfaat kesehatan. Selanjutnya bisa kita tambahkan jahe. Nah, mulai tercium bau dari bawang putih, bawang bombay dan jahenya, baru kita masukkan daun bawang. Terakhir kita masukkan si kerang hijau. Jangan terlalu lama karena kerang hijaunya sudah matang, hanya cukup untuk mencampurkan bumbu dengan kerang hijaunya. Nah, sekarang sudah siap. Mudah bukan cara masaknya? Ingat, walaupun kerang tinggi akan proteinnya, tetapi jangan mengandalkan kerang sebagai super protein dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Ferawati Sudarma, spesialis kisi klinik untuk Hidup Sehat Plus.